Intro Beberapa hari belakangan ini, saya kembali mendengarkan album Kuta Rock City milik Sputman Is Dead. Ketika mendengarkan album ini, memori saya tak pelak tercerak kembali di tahun 2003, saat saya duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Ketika saya pertama kali melihat Sputman Is Dead muncul di MTV, momen itu mungkin menjadi salah satu pengalaman musikal yang selalu saya kenang. Ketika saya menemukan idola baru di televisi, menggeser si Laun Seven yang sebelumnya adalah jawara top chart di dalam kepala saya. Tidak dapat dipungkiri, album Kuta Rock City ini punya anil besar dalam perkembangan bermusik saya. Album ini yang pertama kali memperkenalkan saya dengan punk. Kuta Rock City memang fenomenal, bagaimana tidak? Album yang ketika saya dengarkan di masa sekarang, kalau boleh jujur, secara rekaman dan sound mungkin terdengar kurang baik. Tapi album ini benar-benar laku di pasaran. Membicarakan Kuta Rock City, kita mau tidak mau akan dibawa untuk membicarakan tiga band punk asal luar negeri yang menjadi patokan cheering, bobby cool, dan ekarok dalam berkarya, yaitu No Effects, Green Day, dan Social Distortion. Terutama Green Day, cetak biru Kuta Rock City kental sekali dengan pengaruh Green Day. SID secara sengaja atau tidak berusaha terdengar seperti Green Day di album Kuta Rock City. Kuta Rock City meraih Double Platinum. Iya, album punk dengan rekaman yang tidak oke ini dapat Double Platinum, my friend. Album ini menjadikan SID warawiri di berbagai ajang penghargaan. Dan jangan lupakan kontroversi yang melingkupinya saat album ini melambungkan nama SID. Kontroversinya terkait dengan punk yang mereka usung. Di satu sisi, banyak pihak yang memuji SID, karena tekan kontrak dengan Sony Music menjadikan musik mereka terdistribusi dengan lebih baik. Artinya, melambungkan nama punk, dan makin menjadikan SID lebih dikenal. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menuding SID sell out. Istilah kasarnya di gancah punk, mereka mengabaikan kredo Do It Yourself ala punk dan menghambur memeluk label mayor demi keuntungan finansial. Di tahun 2005, isu ini memang sedang menjadi hot topic di tongkrongan saya waktu itu. Para abang-abangan punk ini membicarakan SID yang dituduh sell out, berkhianat dari etos punk hingga dituduh rasis. Saya, sebagai pocah kecamatan pelosok yang lagi kepengen nyoba pang-pangan dan percaya bahwa tali sepatu warna merah adalah simbol perlawanan, seperti yang disabdakan para abang-abang-abang di tongkrongan saya waktu itu, hanya bisa menyimak dan mengangguk tanpa tahu maksud sebenarnya yang sedang mereka debatkan. Tidak dapat dipungkiri, jika kita kembali tapak tilas ke Dekade 2003, Kuta Rock City dan tema-tema lagunya yang nakal menjadi sebuah amunisi yang menjadi pengingat orang-orang bahwa ada sebuah aliran musik atau gerakan bernama punk. Artinya, sekontroversial apapun Kuta Rock City yang dianggap sebagai album sell out, kita tetap harus berterima kasih. Mungkin, jika SID nggak masuk label mayor dan muncul di TV, entah kapan pocah kecamatan pelosok seperti saya ini bisa mengenal punk. Secara estetika, album ini masuk kategori album yang fenomenal. Secara dampak yang ditimbulkan, Kuta Rock City menjadi awal di mana setelahnya, gelombang melodik punk di Indonesia mulai ramai, dan beberapa di antaranya mengikuti jejaknya bekerja sama dengan mayor label. Album ini juga menjadi anthem satu generasi di zamannya. 19 tahun pas saya rilisnya Kuta Rock City, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, di mata saya akan tetap menjadi sebuah fenomena sosial yang menarik. Tentang bagaimana band asal Bali ini meruntuhkan patron musik mainstream Indonesia. Tentang bagaimana sebuah band asal arus samping mampu mengubah tatanan selera musik di ranah arus utama. Dan tentang sebagaimana ditulis SID dalam pang hari ini, pang dan segala simbologinya seperti rambut spike dan lambang anarki telah menyaruh dalam banyak lini kehidupan kita. Kita bisa saja dengan semena-mena menuding SID dan Kuta Rock City sebagai manifestasi rasis, pengkhianat, dan sellout. Namun, secara objektif, kita harus mengakui bahwa Kuta Rock City menjadi semangat zaman pada eranya, serta mengobrak abrik tatanan musik arus utama. Tentang musik mainstream yang gak melulu harus bicara cinta-cintaan yang banal. Musik mainstream juga boleh bicara tentang pang hari ini dan kelihat Kuta Rock City. Jadi, sekali lagi, terima kasih Superman is Dead. Di channel ini, saya mengupload dan membahas apa saja yang saya suka. Jika kalian suka dengan konten saya, silahkan di-subscribe ya. Terima kasih.